Oke, video kali ini saya akan test rate Bukan motor baru sih, ini motor lama Motor naked entry levelnya Yamaha, 150cc Yaitu Yamaha Bison 2013 Terima kasih telah menonton! Ini Yamaha Bison 2013, punya bikers Malang namanya Mas Arief Dan ini kondisinya masih sangat standar Hampir tidak ada yang dirubah sama sekali, ya mungkin untuk penggantian paspat pastilah Tapi tidak ada yang diganti aftermarket, hanya ini kelihatan ya, spionnya Dan juga ban, nanti kita lihat bannya Nah desainnya seperti ini Yang untuk masalah desain itu kembali lagi ke selera kalian masing-masing ya Ada yang suka, ada yang tidak Tapi menurut saya sih ini sangat oke sih di kelasnya Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya yaitu Honda Mega Pro Ini masih lebih sangar Dan ini menurut saya ya Ini tuh desainnya menganut itu Yamaha FZ1 Kalau kalian tahu motor yang dipakai paspan pres itu FZ1 Desainnya juga mirip dengan seperti ini Kita lihat untuk headlampnya ini Ini juga bentuknya sangat besar Ditambah lagi dengan kaki-kakinya ini Untuk suspensi depan masih teleskopi biasa Tapi dengan ukuran yang besar sekali Sangat besar di kelasnya Kemudian untuk tangkinya juga Ini juga sangat besar Jadi kelihatan keker lah motor ini Untuk joknya Ini jok tandem Atau jadi satu Jadi lebih nyaman Dan ini ukurannya juga cukup lebar Dan disini juga ada behel Behelnya cukup minimalis ya Tapi sangat berfungsi sekali Ya seperti ini sih desainnya Bisa kalian lihat Untuk yang lampu belakang Nah ini yang unik Dimana lampu belakangnya itu Dia ikut ke spark 4 Bukan ke bodi belakang Dan ini sampai sekarang masih dipakai Di Yamaha R25 yang new Yang lama juga masih pakai Kemudian di Yamaha XXR155 Juga pakai scene model seperti ini Dan untuk knalpotnya Kita lihat Ini bentuknya Dia agak panjang Tapi sangat gemuk Dan suaranya ini sangat halus loh Karena Ditambah lagi dengan ini Katality converter Atau katalis Atau apalah namanya ya Ini juga ukurannya sangat besar Dan sangat wajar sih Kalau suaranya itu Sangat halus Dan disini Masih dilengkapi dengan Kick starter Atau starter kaki Oh ya by the way Motor ini masih karburator ya Bukan yang versi injeksi Ada lagi yang versi injeksi ya Yang ini Ini masih karburator Dan Untuk lampunya ya Lampu yang depan Sama yang punya ini Sudah diganti dengan LED Kalau yang bawahnya itu kan Dia pakai halogen ya Warna kuning Kalau ini pakai LED Jadi warnanya putih Dan sekarang kita lihat Untuk kaki-kakinya Untuk suspensi sudah saya bahas Ya ini pakai teleskopi biasa Dan ukurannya ini sangat besar Untuk ukuran asnya Dan untuk ban Ban ini sudah diganti Yang awalnya itu IRC Road Winner Sekarang diganti pakai Aspira Premium Ukurannya sekarang berubah Yang dulu itu 100 per 70 Ring 17 Sekarang 100 per 80 Ring 17 Jadi beda di profilnya aja sih Kemudian yang belakang Ini sama Yang dulu itu pakai IRC Road Winner Tapi sekarang diganti pakai IRC ke satu Jadi sama dengan Bannya Yamaha Saber ya Dan ini ukurannya Juga naik Dari yang Dulu standarnya itu 120 per 70 Ring 17 Sekarang Ganti menjadi 130 per 70 Ring 17 Dan disini masih ada Tandar tengah Jadi Memudahkan kita Untuk mencuci Atau untuk mengganti ban Atau untuk Melumasi rantai Jadi lebih oke Dan untuk suspensi belakang Ini warnanya putih Kelihatannya seperti Offer market ya Tapi ini Bawaan Dan bisa di setel Tingkat kekerasannya Jadi bisa kita sesuaikan Dengan kebutuhan kita Masing-masing Dan untuk full step Seperti ini Yang depan ini pakai Lapisan karet Bawanya ini Semacam besi Tapi disini Dilampi dengan karet Jadi lebih Rigid lah Untuk dipijak Tapi yang belakang ini Masih pakai Model jagung Ya emang sih Tipikal Motor naked Biasanya itu Yang belakangnya pakai model jagung Supaya lebih kelihatan sporty Tapi disini Untuk tuas personelingnya Ada dua Atau Dua pijakan Yang depan sama yang belakang Jadi kalau kita mau Menambah gigi itu Bisa Mencongkel Ataupun menginjak Bagian belakangnya Jadi seperti itu Ya mungkin itu aja sih Untuk Opini saya mengenai eksteriornya Kembali lagi ke selera masing-masing Apakah kalian Suka atau tidak Dengan motor model seperti ini Dan sekarang saya akan coba naik sih Untuk melihat bagian kokpit Bagaimana kokpitnya Nah untuk kokpitnya seperti ini ya Bisa kalian lihat Pertama yang dirasakan itu adalah Tangkinya ini sangat besar dan lebar Dan juga stangnya ini juga sangat lebar Jadi sangat Apa ya Sangat gagah sih Tapi posisinya Lebih santai Dan untuk tombol-tombol di stang Juga Normal Di kanan ada engine click switch Dan stutter Di sebelah kiri ada pas beam Lampu dekat lampu jauh Sen dan klakson Dan disini ada Tuas cuk Untuk Menambah pasokan udara Kalau ketika Motor kita mogok ya Atau untuk memanasi motor Dan disini spionnya sudah diganti Pakai bar end Jadi lebih Ya lebih kelihatan Ceper sih Dan motornya sendiri ini juga Ya cukup pas sih Gak terlalu Berat juga Gak terlalu ringan Dan untuk kuncinya Ini seperti ini Masih belum ditingkapi dengan Shutter key Atau pengaman magnet Jadi Hati-hati aja sih Kalau kalian mau parkir Di tempat yang kurang kondusif Dan untuk speedometernya Seperti ini ya Ini juga full digital Tapi modelnya itu Terpisah-pisah Tidak Menjadi satu seperti Katakanlah di Yamaha Fiction yang terbaru All New Fiction Kalau ini modelnya terpisah-pisah Apa aja yang sudah ditampilkan Kita lihat Nah Disini ada beberapa indikator Belah kiri ada indikator lampu jauh Sane Netran Dan juga check engine Dan di panel digitalnya Disini ada penunjuk putaran mesin Ini limitnya hingga 9000 RPM Disini ada penunjuk sisa ban bakar Penunjuk kecepatan Dan juga odometer Nah di odometer sini Kita bisa ganti Melalui tombol select disini Nah ini tripometernya Kemudian balik ke odometer lagi Ya cukup sederhana sih Tapi Untuk di jamannya sih Sangat oke Karena sudah Full digital juga Dan sekarang saya akan coba Reading pakai motor ini Bagaimana sih Performa mesinnya Kemudian kenyamanannya Seperti apa Kalian tonton video Berikut ini ya Oke ya Sekarang saya akan Test ride motor ini Saya akan menuju ke Jalibar Tempat biasanya sih Sekalian Sanmori Sanmori kesiangan Jam 9 lebih Hampir jam 10 malahan Nah disitu Yang depan situ Ada mas Arief Yang punya motor ini Pakai motor saya Jadi saya akan coba Merasakan sih Yang kata orang Yamaha Bison ini motornya Lemot Gak bisa lari Apakah Memang seperti itu Kita lihat aja ya Nah untuk suara mesinnya Itu sangat halus Kenal potnya juga sangat halus Coba kita dengarkan Sangat halus Sangat halus sih Jadi kalau kita pakai riding Santai ini Gak terlalu kedengeran suaranya Oke deh Saya langsung Coba Untuk personelingnya Ini juga cukup halus Cobblingnya juga cukup ringan Jok Jok Wah dipakai santai Seperti ini sih Tidak mengitimidasi ya Wah dipakai santai Cukup tenang motornya Lewat polisi tidur juga cukup nyaman Suswensinya Oke Sekarang kita akan ke jalan raya Oke untuk tarikan bawahnya sih Sebenarnya gak terlalu lemah ya Masih cukup enak Mungkin untuk kalian yang doyan akselerasi Pasti rada jengkel ya Dengan akselerasi motor ini Tapi untuk kalian yang suka riding santai Motor ini sangat enak sih Untuk remnya juga Cukup hakem Masih cukup enak lah Dan karakternya itu empuk Seperti kebanyakan motornya Yang lain itu Rem depannya sangat empuk Dan posisi berkendaranya ini sangat santai Beda dengan Yamaha Saber ya Meskipun lebih tegak Tapi Yamaha Saber itu lebih Lebih songong Jadi kelihatannya itu sangat agresif gitu Nah itu tadi gigi satunya Ya masih cukup oke lah dipakai nanjak Tuh Tuh suara mesinnya itu sangat halus Suara kenal pot juga Suara kenal pot juga demikian Mengingat seperti yang tadi ya Ada katalit converter atau katalis Jadi ukurannya itu sangat besar Ya wajar sih Jadi suaranya sangat halus Ya cuman sayang Ya cuman sayang Untuk suara klaksonnya Kok kayak motor Matic ya Kayak Mio gitu Kurang keras Tuh Hehehe Posisi berkendarnya juga sangat nyaman Wah cocok sih untuk kalian Yang suka touring-touring Santai Dengan performa seperti ini Yang tidak terlalu agresif Jadi tangan kita tidak terlalu Pegal sih Untuk merasakan Tekanan pada mesinnya Waduh kok cuacanya mendung ya Semoga aja nggak hujan Ya yang penting sampai jalibar dulu lah Kalau hujan disana ya nggak apa-apa Yang penting nggak kehujanan Waktu perjalanan Karena anginnya juga cukup kencang Pertanda akan hujanan Biasanya seperti itu Ya untuk kalian yang bilang motor ini Lemot Nggak bisa lari Ya kalian salah motor berarti Ini kan motor naked Dipakai untuk kenyamanan Bukan untuk dipakai kencang Kalau kalian mau kencang ya Ambil spotfaring aja Tuh Tuh posisinya itu sangat santai loh Sangat enak Ya pasti betah lah kalian pakai motor ini Untuk dipakai harian Yang jalanannya nggak terlalu macet ya Karena kan stangnya ini lebar Dipakai belok juga cukup tenang motornya Tapi untuk stang depannya sih Ini terasa sedikit lebih berat ya Jadi dipakai belok itu terhadap berat Tapi enaknya motor dari stabil sih Kalau terlalu ringan juga nggak enak Tuh Tuh dipakai melewati jalan yang kurang rata itu juga sangat nyaman Joknya juga sangat empuk Rem depan juga cukup pakem Rem belakang ya seperti itulah Nggak terlalu pakem sebenarnya Tapi itu lebih baik daripada terlalu pakem Bisa-bisa ngepot Nyaluran tenaganya sih sangat halus ya Jadi nggak agresif Kalau saya bandingkan dengan Yamaha Saber sih lebih agresif Yamaha Saber Tapi positifnya Kita jadi lebih tenang Lebih santai Pake motor ini Jadi nggak terkesan kebut-kebutan Tuh dipakai Handling juga Sangat nurut Sangat tenang Nggak ada efek goncangan sama sekali Meskipun shock breaker depannya cukup empuk ya Tapi karena ukurannya besar Jadi efek goncangannya itu nggak terlalu terasa Nah baru di Rp M7000 ke atas ini baru Kedengeran ya suara kenalpotnya Dan ini saya pake jalan yang sedikit menanjak Kita lihat Apakah motor ini cukup enak juga Dipake seperti ini Tengok Ya Tengok ya ternyata dipakai nancok juga cukup oke lah gak terlalu lemah-lemah sekali sih wah kok cuacanya lebih mendung ya overall untuk Yamaha Bison 2013 ini motor ini desainnya cukup besar ya seperti namanya Bison hewan Bison juga besar motor ini nyaman tenaga mesinnya cukup halus ya sesuai lah dengan karakter motornya itu cari kenyamanan jadi bagi kalian yang bilang motor ini tuh lemot gak ada larinya fix kalian salah beli motor yang sudah beli sih tapi yang belum fix kalian juga gak salah menilai motor sih karena motor ini kan 150 cc SOAC dua katuk jadi karakternya tuh lebih halus lebih enak dipakai putar bawah menengah kalau atasnya sih ya gitu-gitu aja dan ini limitnya sampai 9000 RPM oke mungkin itu aja ya video test rate saya mengenai Yamaha Bison 2013 ini mohon maaf apabila info yang saya jelaskan kurang tepat atau kurang jelas kalau kalian suka ada video ini jangan lupa di like kalau ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komen di bawah share juga ke sosial media kelan apabila video bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya dan nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya oke follow juga cita kan saya di atmojantur038 dan juga yang punya motor ini masa arif terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati